Bisa duduk itu ya jelas Bisa duduk Jadi mengurangi rasa capek ya kan? Iya betul Wak Kenapa sih Mas Henry ini tertarik sama Kronos? Ya yang jelas nomor satu itu harga terjangkau Mas Oh harga terjangkau Ya Karena Buat nambah unit Kan sudah punya Zena Nah mau nambah unit lagi Nambah unit lagi kok Kalau beli Zena lagi kok agak lumayan harganya Terus gimana Pak? Ini sudah menyebabkan Kronos ini rasanya gimana Pak? Apakah yang Pak Henry rasakan nih Kronos ini? Kalau Kronos itu jelas Lebih halus Lebih halus? Iya Buat bekas kombi mantap pokoknya Kronos Oh Utamanya bekas kombin ya Pak Bekas kombin ya Di sana banyak juga ya Pak yang panen pakai kombin ya? Sekarang rata-rata kombin Pak Kalau manual sudah jarang Apalagi kalau pakai yang bajak biasa itu singkala dulu Bikin badan sakit Pak ya? Susah ya Pak Henry kemarin nih paketnya yang dibeli paket Paket 5 Oh iya Paket 5 yang Gulutan itu Oh yang basah ya? Oke oke Karena Padi-padi terus ya Oke Ini Pak Henry pakai sendiri apa? Juga disewakan Pak? Ya pakai sendiri disewakan juga Buat nyari duit itu Buat buruk juga Boleh dibocorkan nih Pak Henry Ini Pak Henry ini sistem sewanya bagaimana Terus berapa ini tarifnya Pak Kalau misal Pak Henry diminta untuk mengolahkan Ya kalau disini kan sistemnya periring Nah periringnya disini kalau bekas kombin 300 periring Lahan basah Lahan basah? Ya Periring itu apa ya Pak? Periring itu Periring itu berapa meter pergiran? 1.800an meter 1.800an meter? 1.800an meter Oh tempat kita kadang Per patok tempat kita Nah itulah Ya kalau Jawa Timur ada juga per kedok 300.000 ya Pak ya? Ya 300 Itu kalau bekas kombin Pak? Kalau kronos berapa menit atau berapa jam Pak? Mengerjakan segitu Pak? Sampai jadi itu per hari 1 hari bisa dapat 2 airing Itu ya pulang agak siang lah Enggak sampai sore Sudah sampai Sudah dapat 2 airing ya? Ya bisa jadi Bisa langsung jadi Bisa langsung jadi ya? 600.000 Pak ya? Ya segitu Oh 300.000 Oh 700.000 ya? Solar cuma paling Gak nyampe 10 liter Gak nyampe 10 liter? Gak nyampe lah Pak Oke oke Terus selain itu Pak Dipake untuk apa lagi biasanya? Paling kering Cuman kalau disini kering itu kan Tanahnya agak liat Susah bau buat bulu Dan cuman cacah sekali aja Periringnya ya lumayan lah Periring 500 kalau disini Satu kali cacah Malah 500 kalau kering? Ya soalnya kan lebih lama prosesnya Pak Oh iya iya Susah ini kan agak berair Ya iya Gak boleh gitu loh Ini traktor sembarang belum tentu bisa Betul Ya betul Nah ini kalau Waktu musim garap ini Biasanya Pak Henry bisa dapat Berapa airing atau Berapa rupiah Pak ikhra-kira ini Pak? Kalau airingan Biasa 50 airing dapat Oh 50 airing Ya Itu berapa bulan Pak 50 airing Pak? Satu bulan Ini musim lagu Satu bulan Pak Satu bulan ya? Gak nyampe ya bahkan ya? Gak nyampe satu bulan Satu musim lagu Pak itu tadi Satu bulan 17.500.000 Pak? Satu bulan ini untuk Apa namanya? Gak harap aja Sudah dapat 17 jutaan ya Wah luar biasa sekali Pak Henry Berarti Apa ya Pak Henry? Emang menguntungkan sekali ya Pak Henry ya? Alhamdulillah menguntungkan Jadi Di semua lahan bisa soalnya Siap Mantep Pak Henry Coba ini Pak Henry Mungkin teman-teman yang masih belum yakin dari berbagai daerah ini Coba Pak Henry berikan masukan atau berikan saran biar semakin yakin lagi untuk beli Kronos gitu Pak? Nah kalau Kronos Saya Pilih Kronos Karena harga terjamin Terus Proses Pengerjaan lebih singkat daripada traktor-traktor biasa itu Lebih cepat Terus Hasil cacan juga Memuaskan Bisa duduk Itu yang jelas Bisa duduk Mengurangi rasa capek ya kan? Iya betul Pak Berarti enggak rugi ya Pak ya beli Kronos ya? Enggak Sangat menguntungkan beli Kronos Tiap Sangat menguntungkan beli Kronos Oke yang lainnya silahkan segera order Seperti Pak Henry ini sangat menguntungkan sekali Sudah memiliki Kronos Sudah merasakan dampaknya Luar biasa sekali Silahkan Bapak yang belum order Silahkan order Oke Pak Henry Terima kasih ya Pak Henry ya Terima kasih Pak Henry Siap Sukses selalu Pak Henry Semoga awet dan selalu sehat Pak Amin Nah dari Pak Parlit Parlit Pak Kaya Wah Halo Pak Parlit Selamat siang Pak Siang Siang Terima kasih Pak Parlit dari daerah mana Pak Parlit? Dari Gorontalo Mas Gorontalo? Gorontalo Iya 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 Pak Yanto Bundawan dari Bozonegoro Pak ya? Betul Sudah mulai banyak hujan Pak Bozonegoro Pak? Sekarang ya? Minggu kemarin yang hujan Oh minggu kemarin ya? Selamat siang Pak Ilham dari Palu Gimana kabarnya Pak Lu? Selamat siang Alhamdulillah kabar baik Pak Lu Luar biasa Luar biasa sekali Terima kasih Pak Ilham sudah bergabung Selamat siang Halo Pak Blumanan Selamat siang Dari Lampongan Dari Lampongan Dari Lampongan Pak Blumanan Selamat datang Pak Lu Lampongan Halo Pak Ibnu Wah ini di Bali Di Bali ya Pak bener ya? Ini Bali Pak Ya kabarnya sehat Pak Ibnu? Alhamdulillah saya Pak Alhamdulillah Luluh Kok sepertinya dari Jawa ini Pak Ibnu ini? Iya sementara di Bali Sementara Iya Selamat siang Pak Pak Layu Indra dari daerah mana Pak Layu? Dari Tuban Pak Dari Tuban? Tuban Jawa Timur Jawa Timur sehat Pak Alhamdulillah sehat-sehat Pak Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah sehat-sehat Pak Darto dari Rembang Ya 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 Pak Darto dari Rembang Pak Darto ini tembakong nggak ini? Lagi jemur tembako ini mas Pak Lagi jemur tembako Lagi jemur tembako ini Mantap Oke itu tadi Dan kita akan tutup acara pada sore hari ini Pak Ketot Dengan teriakan yel-yel ya Agar semangat lagi Pada keluarga aku semua Nah Semangat Quick Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa